Halo semua, kembali lagi di Review Gawai dan kali ini kita review IEM lagi ya dan mungkin untuk satu atau dua video selanjutnya kita bakalan review IEM lagi biar nggak bosan ya reviewnya tewes-tewes terus IEM yang bakal di-review kali ini adalah sebuah IEM dari brand yang sudah cukup populer di kalangan pecinta audio kere-hore ya walaupun emang harganya nggak kere-kere banget sih tapi untuk desain dan sound quality-nya ini termasuk cakep seperti apa IEM-nya? mari kita mulai reviewnya oke, ini dia ND Nice salah satu IEM keluaran terbaru dari ND untuk harganya kalau di marketplace Indonesia ada di angka 300 ribuan kalian bisa search aja di marketplace kesayangan kalian atau cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah di dalam boxnya terdapat IEM-nya kabel audio dengan jack 3,5 mm buku manual, pouch, serta 5 pasang eartip cadangan ya, kalian nggak salah denger 5 pasang eartip cadangan berwarna putih dan abu-abu jadi totalnya kita dapat 6 pasang eartip untuk pilihan warnanya hanya ada satu aja ya warna hitam seperti ini oke, kita bahas desain buds-nya dulu untuk buds-nya desainnya masih sama ya tipikal desain IEM-IM over-ear pada umumnya bagian housing-nya terbuat dari bahan plastik diberi finishing smoke hitam transparan tapi emang ya nggak terlalu kelihatan transparannya ya kemudian di bagian faceplate-nya ini terbuat dari bahan metal dan diberi aksen finishing glossy kalau kalian perhatikan di dalam faceplate-nya ini kelihatan bolong-bolong gitu ya jadi bisa dibilang kalau IEM ini semi-semi open back di balik faceplate-nya ini tersimpan senjata utama dari IEM ini ND NAS ini dipersenjatai dengan single dynamic driver berukuran 10mm dan single balance armature driver atau BA driver kemudian di bagian atasnya terdapat konektor untuk kabelnya untuk konektornya ini menggunakan pin TPC berukuran 0,75mm kalau kalian pengen ganti ke kabel dengan model bluetooth juga bisa ya pastiin jenisnya sama lalu untuk kabel standarnya ini masih berubahan koper dengan balutan silver plate serta dibungkus dengan karet atau resin transparan seperti ini untuk finishing kabelnya ini di twist atau di kepang seperti ini kemudian untuk panjang kabelnya ini 125cm di bagian kabel sebelah kanan terdapat housing microphone beserta tombol multifungsi tekan sekali untuk play-pause tekan dua kali untuk next dan tekan tiga kali untuk previous kemudian untuk jack audionya ini 3,5mm dan sudah gold plated posisinya lurus sejajar dengan housing jack audionya untuk build qualitynya juga termasuk solid walaupun bahannya plastik untuk fittingnya di telinga saya ini termasuk nyaman dan aman isolasi suaranya juga cukup baik walaupun desainnya semi open bag seperti biasa untuk eartipsnya saya selalu gunakan size amp lalu pada kabel bagian over earnya ini juga nyaman ya nggak buat risih karena finishingnya rapi nggak ada yang tajem-tajemnya untuk spesifikasi lengkap dari E-MND Nice ini bisa kalian lihat berikut ini oke sebelum kita bahas sound quality-nya ada baiknya buat kalian yang belum subscribe boleh di subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau gadget TWS ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya oke untuk sound quality-nya END Nice ini punya karakter suara yang balance perpaduan antara single dynamic driver dan balance armaternya ini benar-benar asik dan buat E-M ini jadi fun to listen pada frekuensi low-nya bass yang dihasilkan ini berasa bumi bagian sub dan mid bass-nya ini juga berasa jelas walaupun untuk para bass head saya rasa ini kurang begitu nampol tapi untuk tingkat presisi, distorsi, dan clarity-nya saya rasa ini bagus dan tidak mengganggu ke frekuensi mid-nya kemudian untuk frekuensi mid-nya disinilah driver BA-nya ini bekerja tone vocal yang dihasilkan berasa natural dan clean lalu pada frekuensi high-nya treble-nya ini berasa sedikit extend dan ngecring mungkin pada sebagian orang pada saat awal penggunaan agak sedikit risih dengan simbolnya yang memang berasa ngecring ya tapi lama-kelamaan akan terbiasa dan saya rasa juga suara simbolnya ini masih aman dan sopan di telinga sound staging dan imaging-nya juga luas berkat di bagian fast speed-nya yang semi-open back ini berperan seperti ventilasi jadi driver-nya ini bisa lebih leluasa untuk bergetar dan untuk power-nya, indignized ini juga termasuk dalam kategori kenceng ya dipakai di volume 50-60% di dalam ruangan udah berasa asik dan enak diajak buat nonton, streaming ataupun browsing juga asik dan nggak ada masalah kalaupun mau dipakai buat gaming saya rasa juga masih oke ya cuma untuk game-game fps atau action saya rasa masih sedikit kurang nampol untuk sampel audio dan mikrofon-nya bisa kalian dengar berikut ini selamat menikmati cek 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 T123 yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang derekam menggunakan mikrofon dari IM ND Nice ini ya seperti biasa ya kalau kualitas mikrofon dari IM itu pasti bagus dan nggak diragukan lagi ini adalah suara pada posisi normal seperti ini ya kalau saya dekatkan seperti ini suaranya akan lebih jernih dan lebih bagus lagi gimana kalau menurut kalian silahkan komentar di bawah oke segitu aja untuk review ND Nice ini overall dari segi harga, packaging, dan sound quality IM ini sih cakep ya dan bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian dan kayaknya IM ini juga bakalan jadi salah satu di lead driver saya ya entah nanti bakalan saya beli mode bluetooth ataupun ganti ke kabel dengan jack type C hmm kita lihat nanti deh ya semua si review ini adalah murni pendapat pribadi kami soalnya dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya perlu diingat selera orang bervariatif bisa jadi ini cocok di kami tapi kurang cocok di kalian ataupun sebaliknya jadi kembali ke pribadi dan selera masing-masing aja terima kasih buat yang udah nonton reviewnya like videonya jika kalian suka share jika penunfaat dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video review selanjutnya review gawai out sub indo by broth3rmax